Setelah hari Natal, di saat sebagian besar Liga-Liga Eropa libur, Liga Inggris tetap menggelar pertandingan dengan tajuk Boxing Day. Nah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pertandingan Boxing Day akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember. Liga Inggris dan juga Boxing Day ini adalah dua hal yang gak bisa dilepasin. Ini bikin kita penasaran nih, kenapa ya harus ada Boxing Day? Apa sih bedanya laga Boxing Day dengan laga-laga lainnya? Gimana sejarah istilah Boxing Day ini bisa muncul? Nah, di sini aku bakal jelasin ke kamu. Selamat datang di Rul and Kalo Caru barengan sama aku, Kani Raras. Secara umum, Boxing Day adalah perayaan hari libur satu hari setelah hari Natal di Inggris dan negara-negara persemakmurannya. Satu hari setelah hari Natal, biasanya sih para pekerja dan juga pegawai itu diberi libur dari pabrik, kantor, atau bos tempatnya dia bekerja agar bisa pulang dan merayakan Natal bersama keluarga. Biasanya kesempatan ini juga digunakan untuk buka kado atau buka hadiah bersama-sama. Istilah ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat untuk menyebut beragam kegiatan yang dilakukan pada satu hari setelah hari Natal. Ada tradisi belanja saat Boxing Day dengan diskon yang besar sampai digunakan di beragam olahraga nih, seperti kriket, rugby, dan juga sepak bola. Menurut Oxford English Dictionary, istilah Boxing Day ini muncul pertama kali pada 1833. Dan sejauh ini memang belum ada teori definitif yang diakui sebagai sejarah kelahiran istilah Boxing Day sendiri. Tapi setidaknya ada dua teori besar yang menjelaskan hal tersebut. Keduanya memiliki benang merah yang sama, yaitu sama-sama ada kaitannya dengan kegiatan amal atau charity yang udah ada sejak dulu, yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin. Teori pertama, beberapa abad yang lalu, para bangsawan tuh membagikan kotak Natal atau Christmas Box yang sering diisi dengan hadiah kecil, uang, atau sisa makan malam Natal kepada pembantu rumah tangga dan karyawan mereka yang diminta untuk bekerja pada hari Natal. Hal itu diberikan sebagai pengakuan atas pelayanan yang baik sepanjang tahun. Dan pada dasarnya, kotak-kotak itu adalah bonus liburan. Teori kedua, nama Boxing Day muncul dari kotak sedekah yang ditempatkan di gereja-gereja selama masa Advent, yaitu 4 minggu menjelang hari Natal untuk mengumpulkan sumbangan uang dari umat. Pengurus gereja lalu membagikan isi dari kotak itu kepada orang miskin pada tanggal 26 Desember. Kebetulan, tanggal yang sama juga merupakan Hari Raya Santo Stefanus, Martir Kristen pertama, dan tokoh yang dikenal karena tindakan amal. Di Irlandia dan juga beberapa negara lain, hari itu dikenal dengan sebutan St. Stephen's Day. Boxing Day juga ada aturannya loh. Ini kalau misalkan hari Natal jatuh di akhir pekan, yaitu hari Jumat atau Sabtu, maka hari libur bakal diganti ke hari Senin atau Selasa sebagai pengganti Boxing Day. Di Inggris, pertandingan sepak bola sengaja digelar oleh FA saat Boxing Day. Alasannya sih adalah agar orang-orang tidak perlu liburan jauh dan hanya perlu pergi ke stadion yang masih dalam satu kota bersama keluarganya. Hal ini membuat pertandingan saat Boxing Day awalnya selalu mempertemukan tim satu kota atau derby. Oh iya, kalau kamu ketinggalan informasi atau penjelasan soal derby, kamu bisa simak videonya di sebelah sini ya. Lanjut. Pertandingan Boxing Day pertama yang tercatat sejarah resmi adalah pertandingan bertajuk Rules Derby antara Sheffield FC melawan Halam FC pada tanggal 26 Desember 1860 di Stadion Saint-Digate Road. Dalam buku Sheffield FC Celebrating 150 Years of the World's First Football Club, laga yang berakhir 2-0 untuk Sheffield FC itu disesaki penonton dan berjalan secara meriah serta penuh kegembiraan seperti semangat Natal. Namun, catatan sejarah paling diingat soal Boxing Day tentu gelaran paling gila nih pada tanggal 26 Desember 1963. Di hari itu tercipta 66 gol dari 10 pertandingan yang dihelat. Wow, banyak banget gak sih? Artinya dalam satu pertandingan rata-rata tercipta 6-7 gol dan di hari itu pula tercipta 6 hat-trick. Kita kemarin juga udah sempet bahas soal hat-trick, jadi kalau kamu ketinggalan kamu bisa cek juga videonya di sebelah sini ya. Pertandingan paling ramai itu terjadi saat Fulham melawan Ipswich Town yang saat itu merupakan juara bertahan dengan skor 10-1. Bener-bener festival gol ya. Hingga musim ini tradisi pertandingan Boxing Day masih terus dilakukan. Selain demi kebutuhan hiburan masyarakat, FA dan para klub mendapatkan keuntungan secara bisnis yang luar biasa. Tiket pertandingan dipastikan selalu habis. Alasan bisnis dan juga perkembangan teknologi transportasi membuat saat ini partai yang digelar saat Boxing Day tidak harus pertandingan tim sekota atau derby. Kesuksesan secara bisnis yang dialami Liga Inggris dalam menyelenggarakan Boxing Day ingin ditiru oleh operator Liga Seri A Italia, Lega Calcio. Hal ini wajar karena pamur Liga Italia saat ini masih rendah dan stadion-stadion tidak selalu terisi penuh. Pada musim 2018-2019, mereka menggelar pertandingan Boxing Day untuk pertama kali di Liga Seri A Italia. Sayangnya, keputusan ini tidak membuahkan hasil yang signifikan alias gagal. Boxing Day di sana tidak seramai di Inggris. Memang beda budaya, beda pendekatan. Maka di musim selanjutnya, yaitu di musim 2019-2020, jadwal Boxing Day tidak ditetapkan di Liga Italia. Walaupun sudah menjadi tradisi panjang di Inggris, bukan berarti Boxing Day ini terlepas dari pro dan kontra. Pendapat kontra banyak muncul dari kalangan pelatih dan juga pemain. Yang waktu istirahat dan liburnya otomatis harus kepotong dong karena diisi dengan latihan dan juga pertandingan. Tetapi, Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal, justru menyebut Boxing Day adalah keunikan dan juga daya tarik yang hanya dimiliki oleh Liga Inggris. Di saat Liga lain libur, Liga Inggris masih terus ada untuk menghibur orang-orang. Oke, jadi segitu dulu penjelasan soal Boxing Day. Kalau misalkan kamu ada yang kurang jelas, boleh kamu tanyain langsung aja nih di kolom komentar. Kamu juga boleh komen buat kasih tau, enaknya di minggu depan aku bahas soal apa lagi nih ya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode Rules and Culture selanjutnya. Dadah!